Insya Allah mulai adanya lubuk kenari dan bantuan dari teman-teman Setiap event lomba Alhamdulillah kenari lubuk lingga udah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria Official Channel yang membahas tentang hobi seputar dunia hewan Baik teman-teman pada video kali ini kita akan membahas tentang dunia burung Tempatnya di burung kenari Disini saya sudah berkunjung di kediamannya gubuk kenari Tepatnya di kota lubuk linggao Disini saya sudah bersama dengan om ade Baiklah teman-teman nanti kita akan berbincang dengan om adenya Dengan onernya apa saja yang ada di gubuk kenari ini Pembahasan seperti apa Silahkan teman-teman untuk dapat mensubscribe, like, komen, dan share video ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita Baiklah kita langsung saja menemui om adenya Apa kabar om? Baik alhamdulillah mas Alhamdulillah baik Akhirnya kita ketemu juga om ya Sempat WAWA Sempat WAWA akhirnya ketemu ya Oke Disini sebagai ownernya ya dari gubuk kenari Dari gubuk kenari Oh gubuk kenari Baiklah kita langsung saja mungkin ya Yang sini yang kami ingin tahu mas Sejarah gubuk kenari itu apa maksudnya Bubuk kenari ini berawalnya dari hobi Oh dari hobi ya Dulu sekadar punya burung, sekadar merawat kenari Belum pengen ngejual, belum pengen ikut-ikut lomba, sekadar hobi Terus ada rasa keinginan pengen majuin lomba burung kenari yang ada di gubuk linggau Yang notabendnya dulu sepi Oh ya Sekarang insya Allah mulai adanya gubuk kenari dan bantuan dari teman-teman Setiap event lomba Alhamdulillah Nari gubuk linggau udah mulai amin Oh ya 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 Emang dulu hobi burung kenari ya? Dari dulu Udah lama ke gubuk kenari? Udah 4 tahunan mungkin Oh 4 tahunan Baru 4 tahun 4 tahunan Udah lama ke gubuk kenari Udah lama juga ya Nah sekarang di gubuk kenari ini bisa jual beli burung juga gak mas? Bisa bisa Mulai dari jenis burung loper bahan Oh ya Yang burung siap lapangan Yang prestasi juga ada Oh berarti disini sudah ada juga yang prestasi ya? Ada ada Setelah ada teman-teman kita nih Yang berminat itu kan Untuk membeli burung kenari yang berprestasi maupun yang bahan kan? Itu alamat kita dimana? Kalau dulu kita sempat jual di Kediaman orang tua di Lurutanjung Udah setahun ini Pindah di Jogoboyo di perumahan Badani Estet Oh ya ya di Kelurahan? Di Kelurahan Jogoboyo Di Anggap aja di perumahan RPH Oh RPH Nomor HPnya ada kita? Ada Berapa nomornya? 0812 7442 5041 Oh gitu Nomor ada Ada juga di gubuk kenari ofisial Di Instagram Instagram gubuk kenari ofisial ya Atau di Youtube Youtube ada juga? Di gubuk kenari Gubuk kenari ya Mas sekarang masalah harganya Masalah harga burung di gubuk kenari ini berapalah gara-gara pasaran Kalau untuk jenis loper atau lokal Kita di harga 2,5 2,5 250 Itu lagi bahan ya? Bahan Contoh seperti ini bukan ya? Kalau ini udah prestasi Oh ini udah prestasi Udah siap ke lapangan lah Berarti 250 Iya bahan Istilahnya bahan jenis kelaminnya Unisex lah kita anggap Unisex Itu hasil ternak atau gimana itu? Ngambil dari Jawa Oh ngambil dari Jawa Yang ternak juga ada Tapi Untuk semenjak covid ini Belum fokus ternak dulu Oh iya Berarti mesan dulu bisa ya? Mesan dulu bisa Oh iya Kalau masuk ke sebaran ini ready Oh ready ya Kalau untuk yang sudah berprestasi Berapa itu mas? Kalau berprestasi macam-macam mas Mulai kalau dari seri AF Itu biasa di harga Paling rendah itu aku jual 9,5 950 ya? Nego Oh nego ya Nego Sampai ke seri F1YS Yang tiga ribu Tiga juta Tiga juta ya Berarti yang berprestasi itu Sudah ikut ombak maksudnya ya? Sudah 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 dapat bungkus kacang lah Oh iya Sudah dapat jualan Gitu ya 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 Di gebuk kenari ini Seri burungnya Apa-apa saja Kalau untuk di gebuk kenari Seri-seri burungnya Ada Untuk yang kami jual Ada Kalau bahan Topper Sampai dengan F1 Oh iya Kalau untuk Topper Itu di harga 2,5 Kalau untuk Di AF Itu di harga Kalau bahan ya Itu di harga 3,5 Sampai 400 Kalau untuk Gacoran Untuk loper Itu di harga 4,5 Sampai 500 Kalau AF Itu di harga 6,5 Ke atas Seri AF Seri AF Nah sekarang Masalah rawatan Kalian Dan juga kan Banyak teman-teman Kita yang pemula Khususnya Bagi para pencinta Burung kenari Settingan kenari Makan Dan ekstra Fodernya Gimana Kalau Aku yang notabene Kerja Jadi pagi kerja Pulangnya sore Jadi rawatan Hariannya Pagi minimal Embun Mulai dari Abis subuh Sampai dengan Jam-jam 6 Jam 7 Jadi embun Terus Sudah Beres-beres Mau berangkat kerja Kandang dibersihin Mending Makannya Makannya Dibersihin Ekstra pudingnya Dikasih Timur Sawi putih Timur ya Dengan sawi Sawi putih Tapi kalau Mau lomba Itu biasanya Aku agak kencengin Apakasih Jagung Dan Apel Tergantung Karakter burung Tergantung karakter burung Kalau dia lagi Birahi Diturunin Kalau dia lagi Kurang Birahi Dinaikin Ekstra pudingnya Mas 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 Ekstra pudingnya Itu Dinaikin Oke Disini burung Kenari mana Yang jadi Andalan Kalau Untuk Sekarang Aku Anggap Yang ini Yang kapten Kapten Ini kapten Ini kapten Alhamdulillah Untuk Dilinggau Udah pernah Latber dan Latres Yang ini Latber udah Tapi kalau Latres Masih Nominasi Belum pernah Belum pernah Dapat Juara Tapi nominasi Udah Kalau Latber Udah Ini Ini berapa Kalau ini Dilepas Mas Kita Kasih Harga Harga Lebaran Lah Ya Satu Juta Lapan Ratus Burung 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 Nego Kita W Nego Nego Masih Di Angka 3000 Mas Masih Di Angka 3000 Mantap Sekali Nah Sekarang Mas Tanya Pernah Lompak Di Gubu Kenari Ini Kalau Ipen Kalau Untuk Burungnya Udah Sering Keluar Kecurup Sudah Kejanggi Sudah Tapi Kalau Untuk Orangnya Belum Burungnya Sering Dibawa Pake Joki Pake Joki Teman-teman Eh Teman-teman Di Kecaumannya Di Lubuk Linggaulah Aku Minta Tolong Bawain Kalau Orangnya Belum Belum Orangnya Belum Masih Sibuk Nanti Kapan Ikut Boleh Boleh Siap Oke Mas Disini Bagaimana Bagaimana Cara Memilih Burung Kenari Itu Dari Om Jokan Kita Tahu Bagus Gimana Kalau Dikenari Kalau Kita Milih Untuk Jenis Jantan Kalau Yang Itu Yang Mending Burungnya Sehat Dulu Dari Fisiknya Ada Kutu Atau Enggak Ataupun Dari Fisik Matanya Ada Berair Atau Enggak Atau Dari Kakinya Ada Bubulan Atau Enggak Dicek Dari Situ Dulu Yang Mending Pada Saat Mending Burungnya Sehat Makannya Mau Makan Ekstra Puding Biasanya Itu Sehat Sisanya Rawatan Kita Sendiri Biasanya Kayak Gitu Sekarang Untuk Settingan Atau Kekanan Sebagainya Khususus Untuk Lomba Gimana Kalau Digubuk Kenari Kalau Pada Saat Lomba Yang Mending Hamin Dua Sebelum Lomba Itu Lihat Dari Karakter Burungnya Dulu Kalau Emang Pengen Dikencengin Pada Saat Lomba Ditambahin Ekstra Puding Atau Apel Atau Jagung Terus Malam Mandi Malam Pada Saat Besok Mau Lomba Kalau Digubuk Kenari Beda Beda Settingan Orang Pada Terus Untuk Makanannya Yang penting Di lapangan Burung Kenyang Dulu Burung Kenyang Sudah Gas Gantang Sebelum Kita Closing Ada Nggak Pesan Untuk Para Pecinta Burung Kenari Untuk Para Kicomania Atau Kenarimania Lubuk Linggau Tetap Semangat Setelah Pada Pada Pakem Masing Masing Rawat Burung Masing Masing Jangan Percaya Sama Cuan 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 Aneh Dari Para Para Penikmat Kenari Yang Aneh Aneh Satu Jalur Kompak Para Kenari Mania Lubuk Linggau Tetap Seduluran Menjaga Kekompakan Kenari Mania Lubuk Linggau Mantap Baik teman-teman Mungkin Cukup sampai Disini dulu Liputan kita Di Gubuk Kenari Apa saja Yang ada Disini Dan Kita sudah Belajar Banyak Bagaimana Settingan Rawatan Hariannya Bersama Honernya Om Ade Terima kasih Atas Waktunya Telah berbagi Ilmu Itu Kasih Kepada Kita Terutama Bagi Para Pecinta Kenari Semoga Bermanfaat Bagi Para Pemula Juga Semoga Dapat Mengedukasi Kita Semua Baya Teman-teman Sebelumnya Cintailah Dan Merawatilah Hewan Peliharaan Anda Seperti Anda Mencintai Dan Merawat Diri Anda Sendiri Saya Akhiru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye